Iya, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai yang kemudian ini ada terkait dengan Raden Ajeng Kartini, maka nilai-nilai yang bisa saya sampaikan adalah nilai-nilai toleransi, yang juga itu dimiliki oleh Raden Ajeng Kartini. Di mana ada beberapa kalimatnya bahwa agama itu, kalimat dari R.A. Kartini yang sempat saya baca bahwa agama-agama itu tidak melihat dari sisi dia beragama apa, tetapi seluruh agama itu sesungguhnya mengajarkan tentang kasih sayang, itu yang pertama. Kemudian bagaimana Kartini juga membangun interaksi bersama kawan-kawan dari Eropa, itu juga bagian dari dia merasa, walaupun tidak sekeyakinan, tetapi itu bisa menjadi sahabat dia, sahabat terbaik dia. Dan kemudian kalau kita merefleksikan ini di dalam kita sebagai perempuan, maka ada banyak nilai-nilai yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Misalnya kayak kemarin dan hari ini yang masih dalam suasana bulan Ramadan, mungkin dari anak-anak itu diajarkan untuk berbagi, sekalipun itu tidak pada internal kita atau kelompok kita. Kita berbagi untuk orang lain, kita berbagi untuk agama yang lain, meskipun berbeda gitu ya. Meskipun berbeda. Ini adalah contoh kecil yang bisa kita berikan kepada putra-putri kita di rumah. Kemudian nilai kebersamaan, bahwa kita bisa berbaur dengan masyarakat sekitar, dengan kawan-kawan, apakah itu dalam bentuk kerja bakti atau bakti-bakti sosial yang lainnya. Ini adalah bagaimana setiap rumah dan setiap perempuan membangun keteladanan dengan caranya masing-masing, dengan bahasa ibu yang mereka miliki, ini akan bisa membangun keluarga yang lebih toleran. Saya kira itu harus dimulai dari kita masing-masing dan ruang dari perempuan yang sudah kita satukan di dalam rumah bersama untuk Surabaya, hari ini kita juga sudah melakukan banyak saling sharing, ini juga menjadi cikal bakal ya kalau menurut saya, bagaimana membangun kekuatan bersama dari seluruh komponen, utamanya para perempuan, untuk kemudian ke depan kita akan belajar untuk bisa menjadi kekuatan yang bisa menangkap.